Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih breo yang tanya tentang pario 125 leher lewat bawah ngondoy ngebang ya Nah ini gua jawab pakai PT atau pakai apa breo jawabannya gua nggak mau ngirim komentarnya ya tapi yang jelas disinilah gua kasih tahu ya brewet bentuknya standar racing dan lehernya lewat bawah ini pario 125 bro yang liuk-liuk ya yang liuk-liuk nih nggak nggak pakai Uleh leher Uleh 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 kadot uler uler hampir caddel-caddel gua bro Oh ya jadi nggak ngondoya banget bisa dicek brew diperjelas lagi ya coba matanya di apa ya dilihat-lihatin kayak gini Nah ini ini sudah di request sama yang punya nya brewain atau Dikatakan cocok suaranya Kita tinggal proses pemasangan aja Karena tadi ada beberapa Kali Kita pengetesan Jadi jangan khawatir Buat subscriber, followers Ataupun pengguna Ataupun buat kalian Yang masih penasaran Atau belum pernah dateng Atau belum pernah nyoba ya Jangan khawatir breo Disesuaikan dengan kebutuhan kalian Bersama SKR Racing Ecos Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang Oke Jadi ini Panduan untuk kalian semua Cukup jarang sekali mungkin Ya bisanya orang kan cuma bisa bikin Suara kasar gitu ya Terus terima jadi Nah tapi jangan khawatir Buat kalian yang ada disini Mau dibikin suara kayak mirip Orinya aja insya Allah bisa breo Atau mau dibikin Secempreng-cemprengnya suaranya Seteriak-teriaknya seperti kalian Teriak di tengah laut Karena putus asa mungkin breo Amin Mudah-mudahan gak ada subscriber gue Yang putus asa Atau terluka hatinya breo ya Oke Jika Kalian Bercinta Jangan pake perasaan breo Pake nafsu aja ya Jadi gak terluka gitu Nah ini lehernya Gue pake disini Diameter 26 Dan inletnya 32 ya Terus Terus panjang slancernya ini 40 cm Ini bisa Direquest Untuk bagian leher Ataupun Bagian timing ya breo Jadi leher lo mau pake 28 Atau 50 sekalipun Ataupun Lebih gede Dari 50 cm Sampai gak masuk di blok Itu insya Allah bisa breo ya Asal Direquest Tapi gue gak terima pasang Misalkan kita pake Diameter depannya ini Pake 26 Dan inletnya 32 Cuma Kalian mau pake Inletnya itu 60 atau 70 ya Untuk di bagian Heidernya Ya itu kan gak muat Di Di bautnya ya Bahkan mungkin Blok Silinder copnya juga Kemakan breo Ketutup ya Jadi gue gak bisa pasang Oke Jadi Untuk tameng ini Modelnya air blade breo ya Nah ini sama breo Untuk tameng yang model kayak gini Sama dengan originalnya Jadi disini pun Gue prosesnya Ini Original ya Jadi antar Lobang bautnya Keduanya ini sama Ya antara air blade Pario 125 Pario 150 Yang all ya Sama breo Jadi Panjangnya ya Panjang Bautnya Jarak bautnya lah Kayak gitu ya Nah ini sudah proses Pemasangan Tameng Untuk pair Gue kasih di bawah Satu aja Bukan karena gue Medit atau pelit ya breo Tapi hemat breo Jadi gak bebanin Motor Leluh orang juga ya Nah buat kalian Yang mau seperti ini Tanpa income muffler Ini harganya Untuk saat ini 450 ribu Gue ceklosin Disini gue tembak ya Jadi silahkan Dateng langsung aja Ke jalan Raden Patah Kilduk Tangerang Atau PAWA Bisa ya Di 0815 1394 3798 Jadi gak usah Berbelit-belit Ini semua Udah lengkap Kayaknya Dicungur gue ya Udah gue bilangin Semuanya Oke Jadi kayak gini Nah ini moncong Seperti biasa Gue jelasin Berkali-kali Ini moncong Stainless Nah ini mah kena Debu aja Kita dibersihin Oke Jadi ini Karena proses Tadi pengelasan Jadi kita lapisin Pakai Apa namanya Pakai Selasi Disini tebal 1,2 Ini diameternya 50 Sedangkan untuk Yang dalam ini Diameternya 38 Tanpa Encap ya 450 ribu Tapi kalau pakai Encap muffler Yang disini tuh Yang dipasang Di mari Itu 150 ribu Jadi total Semua tagian Untuk satu Kenalpot ini 650 ribu Tanpa Encap Tanpa Tameng Tamengnya kalian beli sendiri Menyesuaikan Apa Kepantesan Kalian ya Kalian sukanya pakai tameng apa Kayak ini Tameng model begini Ada juga yang model Pariolamanya Atau bisa pakai Originalnya Breweh Dan Dilanjut ke depan ya Karena kita Jangan sampai kita mundur Breweh Harapan gue Semuanya juga Maunya maju Breweh Amin Seperti cita-cita kita semua Dan Keinginan kita Baut disini ada dua ya Di bagian bawah satu Dan di bagian Atas satu Eh kebalik ya Breweh Ya biarin lah Biar puyeng-puyeng Yang nontonnya Nah ini bagian bawah ya Bagian bawah satu Dan bagian atas satu Sedangkan untuk bagian bawah Karena originalnya ada dua Breweh Nah ini Itu gak gue pasangin Breweh Kenapa? Ya Karena gak dapet ya Gak ada pegangan ya Jadi gue bikin dua biji Ini lo mutaikin disini aja ya Taikin disini Ini insya Allah gak jebol Breweh Karena pegangannya atas bawah ya Jadi gak perlu tiga Jadi lo mau injek disini pun Kalau misalkan lo Eh Orang lo Misalkan boncengan nih Biasanya berdua ya Karena kalau berdua ini Menurut gue Yang satu duduk disini Terus kakinya ke depan Terus Kalau berdua disini satu duduk Terus Boncengernya disini ya Atau Boostepnya disini Jadi yang belakang ini Kalau boncengan berdua Satu duduk ke depan Kakinya Satu di belakang Jadi kalau lo mau boncengan bertiga Atau berempat Melebih kapasitas Apa ya Teknis berkendara Bisa Satunya lagi lo Injek di kenalpot Injek di kenalpot Tapi gue minta Yang injek kenalpot Jangan pake sendal Atau jangan pake sepatu ya Telanjang aja Insya Allah ya Insya Allah Pokoknya jerit-jeritan Oke coba kita Hidupin dulu Nah Kalau kunci kayak begini Gue bisa Tapi kalau Koncinya yang suka dipencet Terus diputar gitu Gue gak bisa Yang ada palangan kayak gini Kalau ini kan Koncinya bisa dicabut ya Bisa dicabut ya Kalau yang onoma Gak bisa dicabut Kita hidupin dulu ya Oke Sendnya nyala Kita belajar matikan dulu Oke Mati ya Jadi kalau Disini Kalau lo kirim kemari Dorong ke sebelah sana Ini akan send Sebelah kanan nyala ya Tapi kalau lo pencet sekali Tekan tak gitu Dia akan mati Nah Terus kalau lo kirim Ke sebelah kiri pun sama ya Jadi Inilah yang disebut Teknis berkendara ya Jadi bisa komunikasi Dengan yang lainnya bro ya Jadi kalau lo mau belok kanan Kasih send kanan Kalau lo mau belok kiri Kasih send kiri ya Jangan sampai Lo belok kanan Tapi saya kasih send kiri Bahaya itu ya Oke Akan menimbulkan Kecelakaan Dan Merugikan orang lain juga Apalagi bro Gak ada lagi ya Kayaknya yang gitu-gituan Udah pada paham lah Karena lo pada pinter semua Gue percaya ya Pada punya motor Cuma gue doang Yang gak punya motor Suara seperti itu Ini sudah berapa kali tadi coba Dua kali Ini yang dimau Oke Mantap bro Jadi ini yang dimau sama dia Dua kali nyobain ya Yang pertama Buatan gue sendiri Gak cocok Tes jalan Bongkar ulang ya Terus Direpisi saringannya Terus tes jalan lagi Gak cocok lagi Bongkar lagi bro Dan ini yang kedua kali ya Dua kali coba Jadi ini yang kesekian kalinya Yang dikatakan Sesuai dengan kebutuhan Atau dengan Keinginan yang punya Nah kenapa Gue selalu ngelakuin Kayak gitu bro Ayo kenapa Ada yang tau Nah karena Gue jualan itu Tidak Menutup kemungkinan Kalau gue udah bikin Kayak gini Cocok Terus Kalian gak cocok Ya gue bongkar ya bro ya Jadi lo keuntungannya Beli di gue itu Gak terima apa adanya bro Seperti Misalkan Gue pasang kayak tadi ya Terus dia kurang teriak Kurang halus Kurang kasar Itu bisa Bisa ya Untuk hasil suara Atau ini pun hasil Semuanya bisa ditentukan Oleh kalian sendiri Tapi kan jarang itu Dilakukan di Bengkel-bengkel kenalpot Yang lain ya bro ya Tapi insya Allah di gue ya Karena gue jualan ini Gimana caranya kalian Pakai seumur hidup Sampai bosen Pokoknya mah ya Tahun berapa motor 14 Tapi masih enak nih bro Motornya Kayaknya terawat nih Suka Punya bini gak Belum Oh Jadi ngerawat motor aja Oke Karena belum berkeluarga ya Jadi yang ngerawat motor ya Tapi biasanya Kalau udah kayak gue Kalau emang Istrinya udah banyak Atau anaknya udah ada ya bro Jadi berbagi Merawatnya ya Jadi biayanya Untuk rawat motor Untuk rawat Anak Untuk rawat istri ya Oke Sampai disini dulu Perjumpaan kita Mudah-mudahan ini menjadi Tontonan yang menarik ya Buat kalian Jangan khawatir ya bro Sampaikan kepada kami Jika ada kekurangan Atau kelebihan Balikin ke gue ya Kalau mungkin Buat kalian mantap Atau enak Ceritakan ke orang lain Insya Allah Mudah-mudahan dibalas Sama Tuhan ya Jadi Share video ini Mudah-mudahan Apa yang kalian tahu Teman-teman kalian juga bisa tahu Seperti itu aja bro ya Kita hanya Mengasih Sebuah tutorial Ataupun Ilmu Ataupun Belajar bareng lah Di SKR Racing Ecos Di channel Youtubenya ya Oke Gue dari SKR Racing Ecos Yang berada di Jalan Raden Patacil Duk Tangrang Atau PAWA Di 0815 13 94 37 98 Pamitunur Sampai jumpa di lain waktu Dan kesempatan Hati-hati penipuan Dan barang palsu Salam otomotif Indonesia Bye-bye